Warga korban kebakaran di Cideng, Jakarta Pusat mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Petugas masih membersihkan puing sisa kebakaran. Petugas PPSU masih membersihkan puing-puing kebakaran di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Lokasi kebakaran yang berada di dekat sungai dan rel membuat petugas kesulitan. Petugas menggunakan kapal untuk mengangkut material sisa kebakaran. Sementara puluhan warga korban kebakaran mengungsi di dua posko, yaitu SMP PGRI dan SDN Duripulo. Pengungsi sengaja dibagi di dua posko sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya pada Sabtu sore sedikitnya 20 rumah atau 20 bangunan rumah hangus terbakar di pinggir Kali Jeling, seberang ITC atau ITC Roksi Mas Cideng, Jakarta Pusat. 21 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran dan diduga kebakaran di picu hubungan arus pendek listrik. Akibat kebakaran lalu lintas di seberang ITC Roksi Mas sempat macet. Kanjum selor ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.